Halo pemirsa, Putri Candrawati kini sudah sah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Putri Candrawati menyusul sang suami yakni Ferdi Sambol yang terlebih dulu telah ditahan. Walau demikian, Putri Candrawati belum ditahan meski berstatus sebagai tersangka. Lalu, apa yang membuat polisi belum menahan Putri Candrawati? Dilansir dari laman tribunewsbogor.com, rupanya surat sakti yang dikirim Putri Candrawati menjadi sebab polisi belum memeriksa bahkan menahan istri Ferdi Sambol tersebut. Surat sakti yang dikirim Putri Candrawati rupanya ampuh membuat aparat kepolisian menunda segala tindakan hukum kepada istri Ferdi Sambol. Surat sakti itu membuat polisi tak berkutik hingga memilih menunda pemeriksaan dan penahanan Putri Candrawati dikarenakan alasan kemanusiaan. Dalam hal ini, surat sakti yang dimaksud merupakan surat keterangan sakit Putri Candrawati. Mantan Kapolda Jabar itu kembali menerangkan, ia belum dapat menjelaskan secara detail kapan akan melakukan penahanan atau bahkan penjemputan paksa kepada Putri Candrawati. Lebih lanjut ia menyebutkan, Putri tidak ditahan karena alasan sakit. Dia juga telah mengirimkan surat sakit kepada penyidik secara resmi. Seyogianya kemarin Ibu Pisi diperiksa, tapi karena ada surat sakit, maka diholt meski tetap gelar perkara dan dilakukan tersangka. Ujar Agung di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Agung menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kedokteran untuk memeriksa kesehatan Putri. Kami akan terus koordinasi dengan dokter. Jadi belum ditahan, tutur dia. Saat ini, kata Komjen Pol Agung Budi Marioto, tersangka Putri Candrawati berada di rumah pribadinya yang berloksai di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Di kediaman, di rumah pribadinya, Red, tutur Komjen Pol Agung Budi Marioto. Semenatara itu, pengacara Putri, Arman Hanis menyebutkan penetapan status tersangka terhadap kliennya itu merupakan pertimbangan dari penyidik. Penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan klien kami Ibu Pisi sebagai tersangka. Ujar Arman saat dihubungi, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Arman berharap berkas perkara atas kasus yang menjerat kliennya itu dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan, terangnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.